Halo sahabat ternak yang kita cintai dan yang kita muliakan ini cara ada tutorial cara mengatasi kohi berbau dan kohi basah ini basah semua ini kohinya sempat stres mikirin kohi karena bau amoniaknya sangat pajam jadi ini alasnya dikasih sekam sekam padi supaya sedikit mendingan disini juga ada blower untuk mengkipas biar sedih tidak kepanasan, kalau kepanasan konsumsi air minumnya sangat banyak konsumsi air minum ketika panas apalagi ini atapnya dekat banget dengan atap 1 meteran panas banget ini terus siang nah kita selanjutnya ke penampungan akhir penampungan akhir kohi basah-biasah seperti ini simak video selanjutnya kita jelasin sampai detail kohinya basah guys ini basah ini ini kohi yang akan dibuang guys kita kumpulin disini sudah dikumpulin belum dibawa kesana kita akan dibawa kesana hasil kohinya akan dijemur disini jemur dengan alas spinner pembakarannya disana ditunggu tong itu cuma ya sering di ekir-ekir pete di ekir-ekir pete ini ini kita membuat tungku pembakaran menggunakan tong atau dream bekas disini terdapat pintu pembakarannya uh sepanas tungku pembakarannya sebenarnya teknik memasukkannya itu sangat mudah jadi di dalam itu ada sekat sekat ruang sekat ruang usah segini segini ram-raman gitu terus ada sumbunya ke atas gunanya untuk sirkulasi udara naik ke atas dari bawah ke atas jadi kalau awal dikasih sampah-sampah seperti jerami dimasukkan di bawah alas kemudian bawahnya atasnya lagi dikasih sekam padi sekam padi beres sudah rata dimasukkan kuhe kuhe menggunakan skrop ini skropnya memasukkannya menggunakan skrop masukkan terus kasih sekam masukkan lagi kasih sekam itu dengan keadaan kuhe setengah kering sudah bisa nyala apalagi kering cepat ini kering ini terus nyala terus ini kapasitas 1 tong ini untuk 3 hari kuhe 3 hari kuhe 3 hari itu untuk kapasitas perharinya seribu ekor berarti kalau anda punya 3000 ekor berarti itu sehari ini harus bakar ini cakep ini terbakar terus ini meskipun gak ada apinya tapi nyala terus ini ini kering ram 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 jadi terbuat dari beton laser terus dikasih ram streaming nah kalau hujan kasih ini es base es base taruh atasnya dan jangan sampai tertutup rapat kasih sekat sedikit kalau bisa agak tinggi lagi supaya sirkulasi udara rancar semoga bermanfaat nah ini bentar lagi ini kohenya mau jemur disitu jemur sampai kering nah ini yang bikin rusuk ayam-ayam ini cepat gemuk kalau ayam dulu aku waktu musim penghujan disini banyak siapa aku bakar disini ini dampaknya asbest yang mangelung solusinya ya ini paling efektif asapnya dikit bahkan enggak terlihat apalagi kalau dibikin tutup rapat terus dikasih pipa disini ke atas sejamin tetangga enggak berisik kalau ada masukan tolong segera kasih masukan saya biar bisa mengembangkan eksperimen saya oh iya jangan lupa kalau bisa sini di tepi tongnya dikasih lubang ini seperti ini lubang-lubang kalau bisa lebih banyak lagi biar sirkulasi udara asik ya biar cepat matangnya ini limbahnya jadi disini itu kohi kohi yang sudah jadi abu ini kohi semua ini jadi abu bentar lagi campurnya tanah budget untuk membuat ini alat ini kisaran 200.000 dari tong bekas 100.000 terus kita beli yang sel itu terus ini beton laser ukuran 8 itu tapi tanpa ongkos las kalau pakai ongkos las pisaran 300an lah terus streaming ini joss ini tutupnya gak gak kepakai ini guys tutupnya lebih enak pakai tutup ini asap asap pipis guys ini tetangga aman ini gak menimbulkan asap banyak gak sampai kebakaran aman jamin aman oke sekian dari saya kamu ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya jangan lupa like komen dan subscribe oke thank you asap 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 Terima kasih.